Saya Ahmad Pauji Al-Bantani mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur yang Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita rumpungan RMI PCNU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis G.H.I.M.A.D. Bukan sekarang doang, sampai mati mendukung, sampai kapanpun kita mendukung karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Yang kedua, RMI PCNU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus selebriti juga beliau, Ustadz Lawyer. Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan validitas nasab jurnia Nabi SAW di Nusantara yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Harus ada, kerobosan hukumnya harus ada biar bagaimanapun, biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juri Rasulullah SAW. Jadi harus ada kerobosan hukumnya. Yang kedua, karena ini mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Robito Al-Alawiyah, biar bagaimanapun, karena itu merupakan wadah mereka, mereka pun organisasinya harus ditindaklanjuti secara proses secara hukum, karena tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara prosedural hukum, tapi juga organisasinya kudu diproses juga, biar mereka dibubarkan oleh negara. Dan negara dalam hal ini wajib hadir. Jangan diam aja negara, karena ini untuk kemasalahan umat, khususnya rakyat Indonesia. Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Itu kalaupun terbukti secara forum nantinya, setelah adanya pertemuan antara kedua pihak, baik pihak yang pro dengan GIMAT atau pihak yang tidak pro dengan GIMAT. Nah, setelah ada forum resmi yang diwadahi oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, kemudian ada keputusan yang fix, maka berakhir sudah konflik tersebut. Maka, setelah ada keputusan dari forum pertemuan tersebut, wajib mencintai ahlu baik. Ini dipajang putut ya, ini albet semua nih, albet, 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 ini semua albet nih. Ini bicara, bubarkan albet lah ala biye dan oknob-oknum. Ini bukan bubarkan secara langsung, maksudnya kalau terbukti. Kalau memang tidak terbukti, maksudnya mesti dibuarkan. Tidak ada alasan untuk membuarkan. Ini kan forumnya belum final antara dua belah pihak. Itu forumnya belum final. Kalau bicara final, kan sudah diundang, tidak datang? Iya. Di Banten, datang di Banten, di Kesultanan, Kesultanan Banten. Kalau dia kan asli Banten, ya di tempat yang mulia, Kesultanan. Kenapa enggak datang? Yang dia mau dibilang debat tiga hari, tiga malam. Sanggup melayani debat itu. Kalau ke arah situ pertanyaannya, secara pribadi, Anda yang enggak tahu alasan kenapa Ki Imad itu enggak mau datang? Karena kan tidak terbukti, masih langsung. Dari tanggal 25, 26, 27. Divalisitasi, diundang. Walaupun ada yang datang. Tapi, ya keinginannya beliau yang datang. Karena memang dia yang minta saat itu. Minta lah. Nah itu beliau yang enggak datang. Bagiannya itu, kalau diundang di Banten di tempat bapaknya sendiri. Di Banten kan, akhirannya di Banten. Berarti demanya enak di Bapak. Oke, orang-orang di Bantennya enak di Bapaknya itu. Kalau alasan itu, Anda enggak paham kenapanya. Kalau masalah ini bicara tesis, itu orang-orang yang ini ya, yang juga ahli, yang juga tinggal. Itu beri mereka lah. Jangan sampai masalah ini yang kecil ya, ngerti kita yang enggak paham. Jadi, ini juga di mata masyarakat. Karena yang lakonan ada banyak di sini. Warga Cibubur, warga Ciraca, seperti yang segala macam. Misalnya ada video, antuk, dan di TikTok. Nah, bisa aja. Apa yang bernyataan itu, kira-kira gimana aja. Berkait apa ya? Masalah umum. Sampai jumpa di video selanjutnya.